Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya sebagai kuasa hukum Wajib hukumnya bertanya tentang apa yang disangkakan kepada klien saya Setelah kita berdiskusi Maka disepakati bahwa klien saya tidak ditahan Kenapa? Karena meskipun Pak Kapol ini mengatensi untuk dilakukan penahanan Tentu saja prosedur administrasi, tahapan-tahapannya, dan pendekatan hukumnya harus terkenal Karena itu, saya juga terima kasih Dan oleh karena itu, maka inilah gunanya komunikasi Yang kedua, terkait dengan laporan Kertika Putri Terkait dengan laporan Kertika Putri Klien saya tidak berkeberatan Untuk melakukan perdamaian Adapun laporan Kertika Putri Sekarang itu masih dalam proses pendidikan Dan klien saya belum tersangka di kasus Kertika Putri Dan laporan klien saya Rikca Li dan David Li Di Koldas, Sumatera Selatan Saya sudah ketemu dengan Pak Kapoldas tadi pagi Saya sudah sampaikan tadi Itu juga dalam proses Insya Allah juga akan datang-datang Kami berharap Saudara Kertika Putri Marilah kita mencari jalan penyelesaian dan perdamaian Mudah-mudahan Dengan kejadian ini semua Ada hikmah yang terbaik Dan inilah keinginan kita semua Bahwa tidak ada yang tercederai Kerja saya profesional Polisi profesional Korban klien tidak ada Yang harus menanggung Saya kira itu Terima kasih